Anda kembali bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV. Saya Poppy Zedra, pemirsa Basarnas masih mengumpulkan serpihan badan pesawat Lion Air JT610 di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kita langsung saja akan bergabung kembali dengan tim kami yang ada di Tanjung Priuk untuk melihat kondisi terkini di sana. Ya ini adalah situasi terkini dari Pelabuhan JICT di Tanjung Priuk, Jakarta Utara di mana telah dikumpulkan hasil operasi dari tim Basarnas terkait yang berisi serpihan badan pesawat kemudian juga ada dokumen-dokumen korban dan juga peralatan-peralatan yang terapung yang berhasil ditemukan oleh tim Basarnas yang terdiri dari gabungan dari tim SAR kemudian juga ada KRI Rigel, kemudian juga ada KN SAR Basudewa dan juga KAPA Barunajaya milik BPPT serta KAPA Dominos milik Pertamina yang memang hari ini dikerahkan untuk itu. Dan pemirsa ini adalah situasi terkini di sana terkait dengan serpihan badan pesawat kemudian juga ada dokumen-dokumen korban dan juga peralatan-peralatan yang terapung serta juga hari ini telah ditemukan 25 kantong jenazah dari hasil pencarian pencarian terakhir dari KRI Rigel yang tadi dilaporkan oleh rekan kami Anggita Hermawati pada saat berada di atas kapal KRI Rigel yang dilengkapi dengan peralatan multibim ekosonder, side scan sonar dan juga ROV atau remotely operated underwater vehicle. dan hasil operasi dari pencarian tim Basarnas ini memang dipusatkan di pelabuhan JICT Tanjung Priuk untuk selanjutnya nanti akan dievakuasi dan juga diselidiki oleh KNKT. Baik, ini adalah suasana yang memang dilakukan oleh tim ahli dari tim Basarnas untuk melihat potongan-potongan dari serpihan badan pesawat dan juga dokumen-dokumen korban serta peralatan yang terapung yang berhasil ditemukan oleh tim Basarnas tim Basarnas pada hari ini memang sudah melakukan pencarian sejak pagi dan memang upaya pencarian ini akan dilakukan selama 24 jam sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi tapi untuk tim penyelam ini memang akan dilakukan hingga pukul 17.00 mengingat kondisi cuaca dan juga antisipasi dari tim Basarnas dan sampai saat ini ada 50 tim penyelam yang tadi memang dari sejak pagi sampai saat ini masih beroperasi di sana untuk melakukan dan juga melakukan evakuasi terkait penemuan-penemuan serpihan badan pesawat, kemudian dokumen korban, serta juga peralatan yang terapung dan nanti semua hasil operasi ini memang akan diarahkan ke DVI Polri selanjutnya memang nanti akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati dan pemirsa pada hari ini Basarnas telah mengerahkan sebanyak 201 personil diantaranya adalah TNI Angkatan Darat sebanyak 15 personil kemudian TNI Angkatan Laut sebanyak 456 personil TNI AU ini ada 4 personil dan juga Polri 58 personil serta regu-regu atau tim-tim elite seperti Denjaka dan juga tim penyelam yang memang sudah dikerahkan oleh TNI Angkatan Laut dan ini adalah tim-tim elite dari TNI di Indonesia dan kami juga masih terus memantau perkembangan terkini dari hasil operasi atau hasil temuan dari tim pencari di lapangan di mana memang dibagi menjadi dua sektor sesuai dengan keterangan dari Basarnas tadi bahwa ada sektor satu dan juga sektor dua di mana sudah juga dikerahkan peralatan-peralatan yang canggih yang memang dilakukan oleh kapal KRI Rigel kemudian juga KN Sar Basu Dewa Jakarta kemudian juga BPPT tadi juga sudah mengerahkan kapal Barunajaya kemudian juga ada kapal Dominos milik Pertamina ya kita masih melihat bagaimana situasi terkini di sana di mana tim ahli sedang memilah serpihan-serpihan badan pesawat dan juga dokumen atau terkait juga dengan peralatan-peralatan terapung yang memang ditemukan oleh para tim pencari yang memang ada di lapangan yang memang sudah dilakukan oleh tim Basarnas kita lihat di sini ada live face juga Anda bisa lihat di sini dengan jelas bahwa live face ini juga ditemukan di sini dan belum tahu juga ditemukannya di titik mana tapi memang sudah dikumpulkan oleh tim Basarnas terkait hal ini sampai saat ini juga kami masih terus memantau perkembangan terkini dan juga masih terus menggali informasi dan juga menunggu informasi dari tim Basarnas karena keterangan update terbaru ini memang hanya dikoordinasikan oleh tim Basarnas untuk memberikan press conference ataupun keterangan terbaru terkait informasi dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini pemirsa dan kita masih lihat di sini serpihan-serpihan badan pesawat dan juga potongan hasil operasi yang dilakukan oleh 4 kapal pencari atau di bawah koordinasi Basarnas ini untuk memberikan barang-barang bukti hasil operasi yang memang dilakukan oleh tim di atas kapal yang memang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi hingga siang ini pada pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan kami juga masih terus memantau serta kita lihat di sini tim masih terus mengumpulkan hasil operasi ini dan juga melakukan pemilahan dan memang hasil operasi ini dipusatkan di pelabuhan JICT Tanjung Priuk Jakarta Utara Pemirsa karena memang pusat operasi ini berawal dari sini jadi tim diberangkatkan dari sini kemudian juga kembali ke sini untuk melakukan atau menyerahkan hasil operasi dari tim Basarnas ini ya Bumirsa kita masih terus memantau perkembangan terkini dari tim ahli dari tim Basarnas KNKT dan juga seluruh pihak-pihak terkait yang memang diperbolehkan untuk melihat hasil operasi dari apa yang sudah dilakukan oleh tim Basarnas di lapangan dan saat ini memang masih kapal-kapal pencarian terus masih beroperasi hingga pukul 17.00 maksud kami tim penyelam akan beroperasi hingga pukul 17.00 sementara untuk kapal-kapal yang dikerahkan di sektor 1 dan 2 ini masih akan terus melakukan pencarian hingga 24 jam dan tim kami juga di lapangan terus memantau informasi ada Anggita Hermawati tadi yang memang berada di KRI Riegel yang sudah melaporkan sebanyak 25 kantong jenazah yang sudah ditemukan oleh KRI Riegel kemudian nanti hasil operasi dari KRI Riegel ini akan dibawa ke pelabuhan JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan kejadian dari jatuhnya pesawat JT 610 Boeing 737 MAX ini memang sudah menyita perhatian dunia juga namun keterangan dari pihak Basarnas bahwa sampai saat ini terkait dengan bantuan internasional bahwa saat ini hanya berasal dari pihak Lion Air sendiri jadi belum ada informasi terkait dengan bantuan internasional lain yang memang dilakukan oleh negara lain baik, kita masih terus melakukan pemantauan di lapangan pemirsa dan ini juga tim tengah siap siaga untuk menerima hasil operasi dari pencarian tim Basarnas yang memang tadi dilakukan melalui kapal-kapal yang sudah terbagi menjadi 4 kapal tadi yang memang sudah dikerahkan sejak pagi hingga siang ini pada pukul 15-13 waktu Indonesia Barat dan di Tanjung Priuk atau di Pelabuhan JICT ini juga sudah disiapkan banyak sekali ambulan yang memang dikerahkan begitu terkait jika adanya penemuan kantong-kantong jenazah yang nanti akan dipusatkan di rumah sakit Polri Keramat Jati jadi memang ambulan ini sudah disiapkan dan juga tim ahli terus melakukan pemilahan dan juga tim Basarnas terus melakukan penyisiran hingga 24 jam namun ada 50 tim penyelam saat ini yang terus masih beroperasi untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi di bawah laut pada saat ini selamat menikmati 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 Ya pemirsa ini adalah situasi terkini yang ada di pelabuhan JICT di mana satu kantong jenazah sudah dimasukkan lagi ke dalam ambulan dan ini direncanakan akan langsung segera dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan identifikasi dan sampai sejauh ini laporan dari tim kami di lapangan khususnya di rumah sakit Polri Jakarta bahwa ada 24 kantong jenazah dan juga material benda-benda terkait korban berupa dokumen dan juga alat-alat terapung yang memang berhasil ditemukan oleh tim Basarnas dan memang sampai saat ini belum diketahui juga satu pun identifikasi korban karena tim Basarnas belum melakukan press conference terkait dengan hal ini dan Basarnas juga membuka posko-posko yang salah satunya adalah di rumah sakit Polri yaitu posko Antemortem. berita terkait sekarang di belasian. Jangan lupa bahwa kong-komunnya seperti kami di nhà seluruh Class neighborhood yang sudah dihubung. Kami di belasian berada jenazah dan juga dihubung. Jangan lupa bahwa hendak yang dibawa pasir di rumah sakit di rumah sakit di rumah sakit. Jangan lupa bahwa hendak yang dungu hidupan bersama dan keluarga bersama dan keluarga bahwa kong-komunnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.